Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa kembali tentunya Bersama Mimin di channel youtube leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan Kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Ahmad Dhani yang akan menggandeng leslar kejora di acara konsernya Ada juga kabar dari Bang Renzi Kabar dari Rizky Bilar yang lagi godain sang istri ya para sahabat Ada juga kabar dari leslar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan Rizky Bilar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat leslar langsung saja kita ke berita pertama Jangan lupa nih yang berada di deket Mall Margo City Segera merapat ya yang mana besok akan ada acara Grand Opening Store Manja dari Ivan Gunawan ya para sahabat Yang akan di live-live di Instagramnya Ivan Gunawan dan juga Youtubenya Ivan Gunawan ya para sahabat Catat jamnya yaitu jam 3 sore ya sampai dengan selesai nih para sahabat Ada Lesti Kejora dan juga Asila Maisai ya Jangan sampai ketinggalan nih Dan kita lihat nih ada kabar dari SCTV ya SCTV Music Award 2023 Tentukan pilihan kalian ya untuk memberikan dukungan Idola kamu masuk dalam kategori nominasi SCTV Music Award 2022 ya para sahabat Yang mana di unggahan SCTV tersebut sudah ada linknya ya Untuk mendukung idola kita Lesti Kejora Bismillah ya Bunda Lesti Kejora masuk dalam nominasi dan memenangkan beberapa piala penghargaan Oke lanjut untuk kabar berikutnya ada artikel dari jagodangdut.com Soal Ahmad Dhani akan gelar konser intimet Ahmad Dhani akan bikin lagu untuk pedangdut Lesti Kejora Kita lihat artikelnya Salah satu pentolan dari band Dewa 19 Yakni Ahmad Dhani baru-baru ini mencuri perhatian warganet Bagaimana tidak pasalnya Ahmad Dhani diketahui akan mengadakan konser intimet Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dalam rangka merayakan ulang tahun ke-51 dalam waktu dekat Konser yang bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Akan digelar pada 26 Mei 2023 dan dihelat di Istora Senayan Gelora Bung Karno Jakarta Bahkan dalam konser intimet tersebut terdapat sederet musisi lainnya yang akan tampil Seperti Ardito Pramono, Andin, serta penyanyi dangdut Lesti Kejora Ahmad Dhani juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan menampilkan Lesti Kejora Meski begitu keputusan tersebut masih dalam tahap perundingan Ungkapnya ya Bismillah ya Bunda Lesti Kejora Hadir ya di acara konser intimet Ahmad Dhani ya para sahabat Yang mana disini ada komentar yang mengatakan Top deh ini yakin bakal sukses acaranya Amin ya apalagi kalau ada idola kita Lesti Kejora Oke lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat aja Unggahan A Day My Life Bunda Lesti Kejora Meskipun ini endorse Masya Allah ya para sahabat begitu sangat cantik auranya Bunda Lesti Kejora ini yang begitu sangat mencuri perhatian para warganet Yang mana disini dalam kolom komentar langsung dibanjiri komentar nih Yang mengatakan Masya Allah Anggun Simple dan berkelas A Day My With My Life Bunda Lesti Sukses terus kesayangan Sukses terus selesaku dan bahagia terus ya Amin ya robala alamin ya para sahabat Doa yang baik-baik tentunya kita aminkan Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih ya Terkait ketua KPI ya yang mengatakan Tegas dan jelas KPI tidak pernah mem-blacklist artis Tuh ya semua mengacu pada stasiun televisi Yang mana disini Bapak tersebut mengatakan bahwasannya KPI tidak pernah mem-blacklist artis ya Yang terkena kasus apapun ya para sahabat Itu mengacu kepada stasiun televisinya tersebut ya Para sahabat keputusan ada kepada stasiun televisi tersebut nih para sahabat ya Jadi intinya Papa Rizky Bilar tidak diboykot oleh KPI Melainkan oleh stasiun televisi tersebut ya para sahabat Dimana disini ada komentar yang mengatakan KPI hanya menghimbau larangan untuk artis yang berkasus Salah satunya kekerasan untuk tampil di televisi Namun kembali lagi yang berhak mem-blacklist ya stasiun televisinya sendiri Betul banget ya para sahabat berarti Papa Rizky Bilar masih bisa tampil di TV ya Alhamdulillah ya para sahabat Oke lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat unggahan story dari Bunda Lesti Kejura Yang merepost unggahan dari Bang Ren Zila Zuwardi ya para sahabat Yang mana dalam unggahannya tersebut bersama Lesti Kejura dan Rizky Bilar Disini Bunda Lesti Kejura mengatakan Terima kasih kawan udah ngalongok sama kirung katanya nih ya Masya Allah ya Siapa kila untuk Bunda Lesti Kejura semoga segera sembuh kembali Dan kita lihat nih unggahan story berikutnya dari Bunda Lesti Kejura ya para sahabat Yang mana dalam unggahan storynya Mengunggah sebuah posingan ya Bingkisan hempers dari Ashanti dan juga Anang ya para sahabat Disini Bunda Lesti mengatakan Ad Ashanti, Ad Anang, Ad Lumier, Pusat Terima kasih Bunda dan Om Mohon maaf lahir dan batin Masya Allah terima kasih untuk Bunda Ashanti ya para sahabat Yang sudah memberikan hempers kepada Bunda Lesti Dan kita lihat nih unggahan dari Bunda Lesti Kejura ya para sahabat Yang mengunggah sebuah postingan dirinya Dengan menuliskan caption Bismillahirrahmanirrahim Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Yang mana dalam unggahan tersebut Bunda Lesti Kejura tidak menghadap kamera ya para sahabat Dan langsung nih digodain oleh Papa Rizky Bilar Dengan mengatakan ngadep sini dong katanya nih Dan Bunda Lesti Kejura pun membalas Jadi malu Aduh Masya Allah nih Ada komentar mengatakan apakah aku sehat Soalnya liat begini aja Baper Masya Allah kok balesan gini doang Fabusnya kayak masih pacaran ya Komentar dari Siti Aisyah juga yang mengatakan Cuma fans Leslar Kalau liat balesan komen gitu Jadi Baper lagi Sakit gigi pun langsung sembuh Masya Allah nih Emang Leslar bikin Baper ya para sahabat Dan kita lihat nih unggah dari Abir Ramzi Yang mengunggah sebuah pusingan foto lama Asila Maisa Sejak bayi dalam captionnya Mengatakan ya Allah Terima kasih atas titipanmu kepada kami Tidak terasa sudah 17 tahun berlalu Jika hanya dia Satu-satunya titipan yang engkau berikan untuk kami Maka kami akan menerima Ya Allah jadikanlah satu-satunya titipanmu Menjadi yang terbaik baik untuk kami Dan baik juga untuk semuanya Dimana disini Bunda Lesli Kejurah pun langsung Gerecep ya Memberikan ucapan Barakallah fi umrik Anak cantik ningret sayang At the real Asila Maisa Tak hanya Bunda Lesli Kejurah ya para sahabat Disini juga ada Gilang Dirga Iis Dahlia yang juga memberikan ucapan Selamat ulang tahun Kepada Asila Maisa ya para sahabat Yang tengah berulang tahun Masya Allah Barakallah fi umrik untuk Asila Dan tentunya semoga segera sehat kembali Untuk Bunda Lesli Kejurah ya para sahabat Doa yang baik tentunya untuk Leslar Dan tentunya itu saja dulu ya Kabar update yang bisa Mimin sampaikan Di malam hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton